selamat datang kembali di channel sidik mendas ini apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat dalam keadaan sehat murah rezeki semuanya ya amin nah jadi kita untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas sebuah ilmu ya atau tips atau trik ya seperti yang saya sering gunakan ketika saya sedang service elektronik dalam keadaan yang tergesa-gesa atau yang terburu-buru jadi apa sih tipsnya ya saya akan membagikan sebuah aplikasi yang bernama elektro droid ini ya ya elektro droid ini bisa kalian dapatkan di playstore nah jadi buat kalian yang bertanya apa sih fungsi dari aplikasi ini nah ini sangat-sangatlah multi fungsi ya dari aplikasi ini di aplikasi ini dari pertama kalian membukanya kalian akan disodorkan dengan berbagai pilihan seperti ini nah ini sangat bermanfaat bagi kalian yang sedang terburu-buru atau tergesa-gesa atau bahkan ini juga sangat bermanfaat bagi yang pemula ya jadi pemula-pemula bisa langsung mengetahui nilai resistor yang biasa ataupun smd ya seperti itu atau induktor atau apalagi kita akan menjelaskannya ya jadi yang pertama di ketika kita membuka pertama kali si aplikasi ini kalian akan melihat penampakannya seperti ini ya ada empat pilihan disini empat tabs ya yang bisa kalian buka kita akan menjelaskan tabs yang pertama dulu nah di tab yang pertama ini ada berbagai pilihan ya kode warna resistor, kode resistor smd, kode warna induktor, hukum ohm, reaksi, resonansi, filter, membagi tagangan, nah dan masih banyak lagi saya akan sedikit menjelaskannya ya beberapa bagian fungsi dari tab yang pertama ini nah disini kita klik kode warna resistor akan muncul seperti ini nah disini kalian bisa nih untuk menghitung kode warna resistor kita bisa tahu secara langsung si resistor itu nilainya berapa nah saya sering gunakan ini ketika saya keadaannya sedang terburu-buru ya jadi seperti itu saya gunakan aplikasi ini biar menghemat waktu misalnya kita akan menghitung berapa sih nilai dari saya akan coba warna coklat warna hitam dan warna merah ini adalah resistor 1kohm ya dengan resistansinya 5% seperti itu jadi nah jadi buat kalian yang yang sedang terburu-buru atau tergesa-gesa menghitung warna resistor ataupun smd ataupun yang lainnya bisa kalian gunakan aplikasi ini ya terlebih untuk pemula yang masih bingung dengan kode warna resistor ataupun kode angka resistor smd bisa kalian gunakan aplikasi ini dan manfaatkan aja ya seperti itu lalu kita bisa lagi ada disini ada sebagai ada filter nah disini nih nah kita bisa nah jadi sebelumnya jadi ketika kita mempunyai project misalnya kita mempunyai sebuah project power supply ya seperti itu dengan dengan resistor sebagai pembagi tegangannya jadi sebelum kita melakukannya di PCB ya menerapkan langsungnya kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu pada rangkaiannya dengan ini jadi kita bisa tahu kalau kita memasang resistor nilainya segini outputnya bakal berapa sih ini ataupun misalnya logikanya seperti ini ya ketika kita mempunyai power supply yang 12 pol dan kita memerlukan memerlukan tegangan 5 pol untuk charger HP kita jadi berapa sih resistor yang harus kita gunakan untuk supaya outputnya itu keluarnya 5 pol seperti itu ya seperti ini sangat mudah kan cara pengerjaannya seperti itu nah kalian nanti bisa cek-cek ya disini berbagai pilihannya sangat lengkap dan mudah digunakan ini sangat rekomendasi sekali untuk kalian yang pemulai ya terlebih lagi untuk kalian yang lagi tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan seperti itu nah disini juga ada kalkulator resistor led adjustable voltage regulator nah disini adalah jadi kita bisa tahu IC apa IC berapa yang bisa mengeluarkan tagangan outputnya itu yang kita inginkan seperti itu ada kalkulator umur baterai, alat rancang induktor dan lain lagi kita pindah ke tab nomor 2 disini tulisannya kaki nah disini kalian bisa cek ya ini adalah kaki-kaki dari konektor seperti USB USB port serial, port pera real, ethernet dan kabel LAN seperti dan masih banyak lagi kalian bisa melihat data sheetnya seperti ini jadi ketika kalian menyambungkan atau memperbaiki sebuah kabel konektor kalian bisa cek dulu data sheetnya soalnya kan itu harusnya DC tidak boleh terbalik ya jadi kalian bisa cek data sheetnya dari sini kalian bisa klik misalnya kalian lagi membenarkan port USB HP silahkan kalian klik port USB oke kita pindah ke sumber nah ini adalah sumber kalian nanti bisa cek-cek disini ini adalah sumber jadi sumber disini adalah maksudnya ini adalah sumber ya sumber apa sumber informasinya seperti itu dari kapasitor, resistor, simbol rangkaian jadi kita bisa tahu sumbernya dari mana dan bagaimana kerjanya seperti itu nah ini adalah plugin jadi kalian yang mempunyai rekomendasi tentang fitur baru silahkan kalian pasang disini ya dengan cara klik plugin seperti itu nah mungkin hanya segitu dulu ya video kita kali ini saya hanya ingin membagikan sedikit pengetahuan saya yang saya pakai selama ini ketika saya masih belajar ataupun sampai sekarang juga sih saya masih pakai cuma aplikasi ini saya gunakan ketika saya dalam keadaan yang terburu-buru seperti itu tapi kalau waktu saya masih belajar masa tahap-tahap belajar ya saya sering banget menggunakan aplikasi ini karena ya maklum saya ini dulu itu belum bisa apa-apa makanya saya menggunakan alat seadanya yang bisa membantu pekerjaan saya seperti itu nah mungkin segitu dulu ya untuk video kita kali ini semoga bermanfaat jika kalian rasa video ini sangat bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian yang pemula ataupun yang belum tahu bisa tahu ilmu ini karena dengan mereka tahu bisa mereka menghemat waktu menghemat tenaga dan pikirannya seperti itu ya kita saling bantu aja ya nah buat kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe sekarang juga channel saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini seputar service elektronik nah dengan kalian subscribe channel ini kalian sudah mendukung perkembangan channel ini untuk terus memberikan informasi dan seputar tutorial service elektronik yang sangat bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan so, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh